Teman-teman media yang saya hormati, hari ini kami dirapat internal sedikit dengan Pak Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan, kemudian Pak Komisaris Pertamina dan saya. Kami membahas beberapa langkah-langkah penting dalam rangka meningkatkan lifting. Karena kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada itu sudah sekitar 301 wilayah kerja, tapi sampai sekarang belum POD, ini yang akan kita lakukan. Kemudian kita mempunyai 4.500 sumur ideal world yang harus dilakukan. Dan ini salah satu program utama Bapak Presiden untuk bagaimana bisa melakukan kemendirian energi. Karena itu saya minta bantu dari Pak Aris sebagai Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan untuk bagaimana melakukan percepatan-percepatan di lapangan kalau ada kendala. Selain itu juga kami membahas tentang beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi di tempat sasaran. Dan ini kita lagi godok, timnya sudah digodok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim. Dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan kepada Bapak Presiden untuk kemudian menjadi materi atau bahan referensi keputusan dari Bapak Presiden. Saya pikir hanya itu. Ya, itu tidak jauh beda dari apa yang disampaikan oleh kemarin oleh Kepala Badan Informasi mungkin. Kami bagian detailingnya. Ya, kita harus datanya harus sama, harus tepat sasaran, jangan yang kita kasih subsidi yang tidak tepat sasaran, gitu-gitulah. Berarti ini dipastikan maksudnya alokasi subsidi ini tidak kalah sedikit dalam kemungkinan Michael terima masyarakat? Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya adalah yang tadi disampaikan. Tapi nanti keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja selesai, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden. Berarti masih akan ada subsidi yang untuk korporasi dulu ya Pak? Belum bisa saya jawab itu. Sekarang kami lagi dalam pengkajian. Ya, oke ya. Oke, terima kasih ya.